S&P Global Ratings menyatakan pengembang properti asal China Evergrande kemungkinan besar akan mengalami gagal bayar. Hal ini dikarenakan perusahaan telah kehilangan bisnis utamanya. Pengembang terbesar kedua di negeri Tirai Bambu ini memang sedang dirundung masalah arus kas. Laporan S&P menyebutkan Evergrande akan dikejar-kejar oleh utang dengan nominal yang fantastis. Para analis mengatakan perusahaan telah kehilangan kapasitas untuk menjual rumah baru yang berarti modal bisnis utama mereka telah mati. Hal ini membuat Evergrande tidak mampu membayar utangnya.